Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari mahasiswa Universitas Juanda ingin memaparkan paparan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Gadug dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi dan kelembaan kami ialah Ibu Hajah, Ui Salbilah Drak, MSI lalu ada Pak Cecep Wahyudin SAP, MAP berikut nama-nama kelompok kami baiklah untuk mengawali presentasi dari pendahuluan kami mulai dengan pendahuluan yaitu pertumbuhan desa merupakan upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan penduduk di suatu wilayah upaya untuk mencapai target tersebut pemerintah desa harus merancang strategi proses pembangunan yang sudah disepakati dengan keinginan dan keperluan lokal menurut aturan yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang panduan pembangunan desa dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusarawatan desa atau BPD dan membutuhkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat tujuan dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan distribusi sumber daya desa dengan maksud mencapai tujuan pembangunan desa pemerintah desa Gadog di kecamatan Megamendung menjalankan sebuah langkah awal atau inisiatif pembangunan desa sesuai dengan hak atau kekuasaan yang dimiliki dan mengikuti pesudur serta arahan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten untuk metode penelitian yang kami gunakan penelitian ini mengadopsi desain penelitian yang bersifat kualitatif pendekatan kualitatif bertujuan utama untuk merinci dan menjelaskan fenomena atau gejala sosial dengan menggunakan kata-kata serta membentuk teori penelitian kualitatif melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena yang dihadapi subjek penelitian seperti tindakan perilaku dan motivasi dengan menggambarkan melalui penggunaan kata atau kalimat yang memanfaatkan metode alaminya baik untuk teori yang kami gunakan ialah menurut kaho dalam agnutinus kali pada tahun 2011 partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 tahap yaitu partisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang kedua partisipasi dalam bentuk pelaksanaan yang ketiga partisipasi dalam pemanfaatan hasil lalu yang terakhir atau yang keempat partisipasi dalam mengevaluasi baik pada pembahasan yang pertama adalah elemen partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan langkah awal pada proses pembangunan desa adalah membuat keputusan dari program program yang sebelumnya sudah dirumuskan sedemikian rupa pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan musyawarah guna mengambil keputusan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat agar tidak menjadi konflik di kemudian hari lalu untuk partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang elemen yang kedua partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan harus dipahami sebagai pemerataan kontribusi dari setiap warga mencakup kontribusi berupa tenaga kerja dukungan finansial atau pengorbanan lainnya pentingnya setiap kontribusi sejalan dengan manfaat yang diterima oleh anggota masyarakat yang terlibat pada elemen partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil tahapan pemanfaatan hasil dalam rencana pembangunan pemenitah desa dan masyarakat melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan pembangunan desa yang sedang berjalan dalam hal perencanaan pembangunan desa ini partisipasi warga diharapkan aktif dalam pengawasan program-program dalam aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan hal ini disebabkan oleh tujuan bersama program-program yang telah diputuskan bersama pemerintah desa serta masyarakat pada elemen partisipasi dalam pengevaluasi memantau dan melaksanakan evaluasi program serta proyek pembangunan merupakan hal yang sangat penting fungsi masyarakat disini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa tujuan sesuai perencanaan serta harapan tetapi juga untuk memahami tentang potensi masalah dan hambatan yang bisa saja muncul selama pelaksanaan pembangunan tersebut partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan data terkait berjalannya kegiatan pembangunan desa dan perilaku aparat pembangunan dianggap sebagai unsur yang sangat krusial selanjutnya pada gambar yang terlampir yakni kegiatan musyawarah desa dimana di dalamnya yakni berperan aparatur desa serta masyarakat setempat pada kesimpulannya dalam proses perencanaan partisipasi warga setempat dalam proses pembangunan desa Gado Kecamata Megamendung Kabupaten Bogor diakui telah direalisisikan melalui keterlibatan dan kerjasama dalam pengambilan keputusan serta mencapai kesepakatan bersama dalam tahap pengawasan peran tokoh masyarakat memiliki signifikasi yang tinggi fungsinya dalam pengawasan menjadi elemen kunci bagi pimpinan desa dalam meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan desa dengan jangka menengah adanya kehadiran pengawasan ini berharap kepala desa dapat menjalankan tugasnya yang tertuang ke dalam visi dan misi yang sudah ditetapkan oke baik cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk kurang lebihnya saya meminta maaf wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati